Intro 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 Aduh weh Siapa kita rumah-rumari disini Eh ini aku lah dapat Oh udah apa kena aku rumah-rumari Ah udah apa Ngapain sih kamu buru-buru banget Mau beres pepe Kan kita sekolah negeri Oh iya Kita kan panitia telat nih Panitia konsumsi Tuh lihat jam berapa Oh iya Yaudah kita berang-perang buat tongkat Apa itu? Berangkat Mana sneknya? Lain nih Lain nih Lain nih terus jalanan Oh iya bener juga ya Nah ini kan ada dua kotak snek Dan Ini Harusnya di dalamnya ada 240 kotak snek Dan kira-kira Ukurannya aja nih Disini tulisannya 12 x 16 x 7 cm Terus Ukuran kotak kardusnya 35 x 20 x 24 cm Nah Gimana caranya? Biar kita bisa ngitung Semuanya adalah 240 pulang Kan Bukan kamu bikin aku mulis Udah lah aku keluar aja Kamu aja yang jadi baik dia Yeh bocah ngambekkan Halo sahabat edukasi Itu tadi dua teman kita tadi ya Menjadi Panitia konsumsi Dan harus memindahkan Atau membawa Box snek yang begitu banyaknya Dengan dua kardus yang mereka punya Apakah itu cukup untuk membawa itu? Dan segala macemnya Sebenarnya ketika kita mengisi box-box snek ini Kedalam kardus Itu sebenarnya kita sedang mengisi kardus itu Atau sedang memenuhi volume dari kardus yang ada Dan itulah kita masuk kepada Konsep bangun ruang sisi datar Dan mempelajari tentang volume balok Nah pertama-tama Untuk memahami konsep volume balok ini Sahabat edukasi Kita harus perhatikan gambar berikut ini Nah disitu ada sebuah balok Berukuran 4 x 3 x 2 satuan Dan kita harus mengisi balok ini Dengan kubus yang berukuran 1 satuan Nah kira-kira berapa banyak kubus 1 satuan Untuk mengisi balok tersebut Setelah kita pikirkan ya Ternyata Untuk mengisi balok yang berukuran 4 x 3 x 2 satuan ini Kita membutuhkan 24 kubus 1 satuan Nah dari urayan tersebut Maka bisa kita turunkan Bahwa rumus dari volume balok itu Adalah panjang x lebar x tinggi Nah sekarang kita bantu 2 teman kita tadi Panitia Konsumsi ini Mereka ingin membawa box-box snack dengan 2 kardus besar Kita tahu disitu dari soal bahwa Ukuran box snack itu adalah 12 cm x 16 cm x 7 cm Sedangkan ukuran kardusnya adalah 35 cm, 20 cm, dan 24 cm Sekarang dari yang diketahui ini Pertanyaannya adalah Harus berapa kali Kedua teman kita bolak-balik Untuk mengantarkan box snack ini Seperti yang kita tahu Karena kita menghitung volume balok disini Apa yang berapa banyak harus diisi Maka kita akan menghitung volume balok kardus yang besar Dan volume balok dari box snack yang kecil Dari yang kita ketahui sudah ada Ukuran kotak snack itu Panjang 12 cm, lebarnya 16 cm, dan tinggi 7 cm Kemudian ukuran kardus yang besar Panjangnya adalah 35 cm, lebarnya 20 cm, dan tingginya adalah 24 cm Kotak snack yang mereka harus pindahkan Itu sebanyak 240 kotak snack Maka dalam satu kali perpindahan itu Mereka membawa 20 kotak Jadi kalau memindahkan 240 Maka jumlah kotak snack yang dipindahkan Dibagi dengan jumlah kotak muatan dalam kardus Sama dengan 240 dibagi dengan 20 kotak Sama dengan 12 Maka dua teman kita ini harus 12 kali bolak-balik mengantarkan Atau kotak snack ini agar 240 kotak snack itu bisa diantarkan dengan baik ke tempat acara Begitu Nah sahabat edukasi itu dia tadi pembelajaran tentang volume balok Ternyata dari volume balok ini kita bisa belajar tentang hal-hal yang ada di kehidupan kita sehari-hari Misal yang paling dekat dengan kita adalah setiap kita mandi Setiap kita mandi ukuran bak itu rata-rata biasanya berbentuk kotak Nah mengisi air ke dalam bak mandi itu kita mempelajari tentang volume balok Banyak hal kita mengisi uang di celengan Celengan waktu kita di tempat ibadah gitu kan kotak amal itu juga berbentuk balok Dan itu banyak hal yang bisa kita pelajari dari volume balok ini Oleh karena itu sahabat edukasi Jangan pernah untuk berhenti belajar matematika Jangan pernah lelah Jangan pernah menyerah Karena matematika membuat hidup kita menjadi lebih mantul Manfaat betul Terima kasih Terima kasih.